Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya channel Risal nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengisi lockboot pada saat kapal anchor ya nanti ada penambahan sedikit pada saat kapal layar dan drift beam nah ini lockbootnya nah teman-teman yang belum terlalu mengerti cara mengisi lockboot di kapal China nanti saya kasih tau ya ininya cara mengisi nya gimana saya juga agak tidak terlalu paham jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit saja ya sini teman-teman nah ini nanti saya jelaskan cara mengisi lockboot di kapal China pada saat anchor dan ada penambahan sedikit pada saat kapal layar dan drift beam oke ikuti terus ya nah teman-teman nah inilah teman-teman ya cara mengisi lockboot di kapal China pada saat kapal anchor dan pada saat kapal jalan dan drift beam atau ngapung-ngapung ya nah ini pertama-tama ini namanya deck lockboot nah diatasnya tulisan China dibawanya bahasa Inggris nah ini sama kapal ya setutupin ya nah ini tanggalnya ini tanggal ini tahun ini bulan ini tanggal dibalik nah ini tahun eh ini tanggal sorry sorry ini tanggal ini bulan dan ini tahun sama main disini ya nah kita buka dulu teman-teman ya nah ini teman-teman nama-nama crew yang on board di kapal kami nah ini kapten dan officer ya beserta rating tapi yang ditulis sama second officer adalah kapten dan chief officer second officer dan kapten yang baru ini tanggal naiknya ini tanggal offnya nah gitu ya kita buka lagi biar cepet ya teman-teman saya jelaskan ini ya nah ini drill record nah ini latihan dicatut sama second officer nah ini pada saat drill nama-nama drillnya ini ya nah bodon save life saving oil spill oil spillet drill nah ini ini macam-macam nih nah ini tanggal ini posisi ini lintam bujur ya oke nah ini balas-balas ya dengan press water nah ini kita buka nah ini simbol-simbol di kapal sini ya singkatan-singkatan semua ya oke kita gak usah jelaskan kita jelaskan ini aja nih ini langsung ini aja nih simbol pada saat kapal anchor nih simbol cuaca ini ya harus di hafal nih ya ini hujan nah ini ini terang ini sedikit mendung nih pokoknya ini ya sedikit mendung nah ini lah cuacanya ini juga nih tabel ini simbol juga nih ya oke kita buka nah ini kegiatannya pada saat kapal standard ya ini di korea kemarin nah ini cuacanya bagus visibility nya 6 barometer dan ini angin nah ini ombak angin 2 1 ombaknya berarti 1 meter ya ini SW berarti sound waste oke sampai bawah ya nah ini ditulis disini lintang bujurnya ya nah ini kalau pesi kapal standard ini ditulisnya begini Congok 1995 nah kegiatan lah cuacanya ini pada saat kapal berangkat ini nah baru pada saat kapal layar baru ditulis sudah menurutnya Terlalui anginnya nah tentangan nah ini pada saat kapal anchor ya ditulis begini nama tempat anchornya di jepang kemarin ini ini jamnya ini cuaca ini visibility nya barometer ini angin dan ini ombak oke itu ya nah ini gak usah diisi nah ini nah ini lintang bujur ditulis speed nah ini c-official ditulis safety patrol nya nah ini ya nah ini nah pada saat kapal anchor ini ya ditulis begini semua ini transfer FODO drop anchor nya ditulis finish engine nah ini nama lintang bujur nah ini lintang bujur ini sama ya kita buka lagi aja nah ini pada saat kapal drifting tulis juga nah ini jamnya ditulis drifting disini nah ini cuaca sama kayak tadi visibility sama barometer sama angin dan ombak tanah tangan oke ini sama ya kegiatan sama lintang bujur disini tulis sama pada saat kapal layar ditulis semua oke kita buka lagi aja kita buka lagi aja sama semua ini nah ini saya agak sedikit ngerti aja ini ya jadi gini cara ngisinya pada saat kapal layar ini jamnya ini hero compass ini ini mungkin compass error ini ini variasi deviasi through course nya ini nama ini course juga sama ini speed ini RPM ini jam jaga angin visibility nya barometer ini gak disi ya langsung loncat dia ini angin dan ombak tanah tangan baraps itu ditulis disini pintang bujurnya sama speednya disini di kapal sini itu 2 jam 2 jam ditulisnya jadi gak ditulis 1 jam 1 jam 1 jam ya tuh oke deh nah begitu terus sampai bukunya habis nah begitu terus sampai bukunya habis nanti saya cari yang ada yang perlu diisi misalnya second office rank pengisi itu kegiatan disini kalau gak salah pengecekan alat keselamatan mana ya nah ini weekly checking ini pengecekan semua alat keselamatan berarti all in normal semua nah gitu temen-temen ya second officer yang tulis disitu nah disini kru nya cuma 9 ab nya 3 ab 2 ab 2 bosun dan ab ab 2 saya bosun ab 1 ok os oke abis ini sama second officer sama co-officer sama kapten udah sama ship engineer ship engineer sama second engineer sama oiler gitu jadi kru nya 9 jadi kru nya 9 aja disini ya udah abis temen-temen itu aja ya penjelasan saya dari saya ini sundown vegetation institusi oke terima kasih temen-temen demikian penjelasan dari saya oke bye 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 bye